Calon anggota legislatif DPRK Aceh Tamiang, Sofian, ditangkap terkait kasus penyeludupan narkoba jenis sabu seberat 70 kg. Dilaporkan sabu puluhan kilo itu diseludupkan dari Malaysia. Sofian diamankan polisi pada Sabtu 25 Mei 2024 saat berbelanja di sebuah toko pakaian di Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang. Dikutip dari Tribun News dalam rekaman CCTV, Sofian tengah asyik memilih celana jeans. Ia juga sempat bercanda dengan sesama pembeli. Kemudian terlihat seorang pria berkaos hitam tampak berjalan mendekati Sofian. Ia sempat menunjuk Sofian dari belakang sambil menengok ke salah satu rekannya. Usut punya usut pria berkaos hitam itu adalah anggota kepolisian yang tengah menyamar. Ia pun segera menarik badan Sofian dan mengamankannya. Sofian pun langsung digeleda di tempat. Penangkapan itu sontak membuat sejumlah pembeli dan penjaga toko kebingungan dengan situasi yang terjadi. Caleg PKS itu kemudian dibawa dari Aceh ke Barah Skrim untuk diperiksa lebih lanjut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Barah Skrim Polri Brinkjen Mukti mengatakan Sofian masuk daftar pencarian orang kasus narkotika sejak Maret 2024 lalu. Sebelum menangkap Sofian, polisi telah mendapati barang bukti berupa 70 kg sabu di Pelabuhan Bakauni, Lampung. Sofian rupanya berperan sebagai pemilik modal sekaligus pengendali dari bisnis narkotika ini. Ia berhubungan langsung dengan jaringannya yang ada di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.